Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan informasi seputar Pi Network dan Cryptocurrency ya nah disini rekan-rekan juga-juga melihat di dalam layar cmccoinmarketcap.com untuk informasi harga Bitcoin saat ini memang masih menjadi yang nomor 1 dengan harganya itu 1 coin sekitar 448 juta rupiah kemudian coin yang nomor 2 adalah Ethereum ya dengan nilai 1 coinnya itu sekitar 24 juta rupiah jadi disini untuk 1 coin itu bisa dikatakan Bitcoin coin mahal ya 1 coin saja 400 jutaan rupiah kemudian disini apakah BinetWalk itu benar-benar bisa menembus angka 4,8 miliar ya atau bisa menembus setidaknya itu ya bisa dikatakan kita mendapatkan cuan ketika kita ikut melakukan mailing daripada coinpay nah kita coba cek dan recek di dalam cmc untuk harga BinetWalk untuk sehari ini sekitar 571 ribu rupiah ya jadi jauh daripada harga GILCV atau sekitar kurang lebih ya 33 USD ya kemudian disini memang masih belum bisa diperdagangkan ini adalah harga IOU harga yang terhutang nah sekali lagi disini BinetWalk cukup menarik sekali karena belum listing saja sudah ada di cmc dengan harga yang cukup tinggi kemudian disini akan kembali mencoba membahas berkaitan dengan seputar BinetWalk terutama disini berkaitan dengan masalah harga karena disini untuk harga itu juga kembali trending ya disebutkan disini melalui kutip .co untuk harga BinetWalk di Binet itu menembus sekitar 154 dolar sedangkan harga IOU ya tadi kita juga melihat di dalam cmc ataupun koin gecko sekitar 33 USD nah disini cukup menarik sekali kalau kita membahas seputar harga karena BinetWalk sekali lagi belum diperdagangkan secara resmi belum open my net dan masih end close my net sedangkan disini juga pernah tercatat di dalam binet ya sekitar kurang lebih 154 USD ini cukup lumayan mahal sekali namun harga tersebut masih sekedar dicatat ya jadi belum bisa diperdagangkan dan sekaligus rekan-rekan juga harus melakukan analisa secara mandiri melakukan prior ya crypto-crypto yang sudah tercatat di binet apakah sudah terkonfirmasi oleh binet atau tidak nah kemudian disini intinya untuk BinetWalk itu belum listing saja sudah disambut oleh banyak sekali exchanger besar ya dan juga sudah terdaftar di cmc ataupun koin gecko dengan harga 33 USD pada 14 Oktober pada saat berita ini dibuat atau pada saat admin mengutip daripada website kutip.co komen disini sekali lagi untuk berapapun itu harga binetwalk ya ini masih belum listing belum open my net kita masih menantikan menuju open my net agar firewall terbuka dan kita bisa melakukan perdagangan dalam dunia crypto IOU IOU memiliki arti mengacu pada token digital mewakili nilai aset yang sebenarnya jadi kalau kita lihat harga yang wajar itu untuk 1 koin B ya sekitar 33 dolar dan kalau kita lihat di dalam transaksi blockchain terbanyak ya di Korea Selatan memang harganya itu kisaran 33 sampai 37 USD ya itu adalah harga yang realistis untuk 1 koin B nah kita juga bisa melihat banyak sekali pioner dari Korea Selatan yang mengacu untuk harganya itu sama dengan harga di CMC ya jadi untuk harga GCP bisa dikatakan ya sangat jauh sekali untuk dicapai dan sekali lagi disini admin hanya sekedar melakukan review dan pembahasan ya dan untuk pioner-pioner semuanya di seluruh Indonesia ataupun di dunia yang mendukung harga GCP ya kita tinggal ikuti saja semoga saja ya bisa realistis listing 4,8 miliar jadi token tersebut belum bisa diperjual belikan hingga crypto membuka open my net pada pasir sebelum open my net pinetwork masih memperbolehkan adanya jual beli dalam bentuk barter B2B dengan harga yang disepakati ya sekali lagi disini kalau kita lihat di dalam blockchain selama fase allen close my net untuk harga GCP itu hanya 1% saja yang tercatat kemudian yang lainnya itu harganya ya harga di bawah GCP ya itu adalah menurut informasi yang pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu sebenarnya disini anggota bisa menukar coin fee dengan produk barang dan jasa selama fase end close my net terutama disini juga sudah mulai rame ya terutama di kalangan komunitas kota selatan, Indonesia, Cina, dan di seluruh dunia nah karena harga pinetwork menurut core team saat ini belum memiliki nilai apapun jika ditukarkan dengan uang fiat jadi hanya bisa ditukarkan lewat barter lewat barter-barter ya tidak bisa ditukarkan untuk mata uang fiat pada sampai hari ini nah kemudian jika kita lihat di dalam kudip.go juga banyak sekali informasi domain informasi yang rekan-rekan bisa baca secara mandiri ya diantara yang disini untuk harga 1 pinetwork menembus 314 ya 314 dolar apakah bisa nah mereka akan nanti tinggal dibaca saja untuk mendapatkan informasi dan juga melakukan analisa ya secara mandiri kemudian disini tentu saja banyak sekali rekan kita yang belum lolos KYC ataupun masih tertahan ya untuk mengikuti atau mendapatkan saldo my net bagi yang sudah lolos KYC lama menunggu migrasi ke dalam saldo my net ya disini juga ada tips dari pioner Indonesia kita coba cek untuk informasi yang satu ini jadi bagi rekan-rekan seperti admin pribadi ya yang masih belum memiliki saldo my net meskipun sudah lolos KYC dan ini tertahan sampai poin nomor 7 ya atau poin nomor 7 dan akan menuju ke nomor 8 untuk saldonya itu bisa ditransferkan ke saldo my net sejumlah penambang koin pi di Indonesia telah mengalami kendala ketika mencoba melakukan migrasi ya kemudian mereka mengaku telah lama memenuhi syarat ceklis diperlukan namun tetap harus menunggu antrian migrasi yang memakan waktu hal ini menjadi sumber frustrasi para pioner terutama ketika melihat beberapa orang yang memindahkan koin tanpa perlu menunggu antrian ya atau bisa dikatakan banyak sekali yang melakukan barter-barter selama pasien close my net adalah pioner yang memiliki saldo my net bagi mereka yang ingin mempercepat migrasi nah disini juga ada tips-tips dari pioner Indonesia yang pertama disini rajin klik petir ya jadi harus aktif untuk rekan-rekan itu selalu klik petirnya jadi bisa dikatakan akan terdeteksi bahwa akun rekan-rekan itu aktif ya kemudian jangan matikan iklan di aplikasi iklan dalam aplikasi sebenarnya berperan dalam proses migrasi koin ya menurut informasi yang ada disini daripada pioner yang sudah lolos di YC dan memiliki saldo of available balance intinya disini dikatakan harus aktif dan jangan di skip ya untuk iklannya ya menurut beberapa pioner iklan yang tetap aktif dapat membantu mempercepat proses migrasi ini juga ada contohnya seorang pioner bernama Aam Capas auto munggu coba klik petir konsisten tiap hari dan tepat waktu ya disini beberapa 2 orang melakukan seperti itu langsung migrasi 2 bulan setelah YC kemudian rekan-rekan juga bisa aktif di dalam chat di moderator ya ini langsung di dalam aplikasi pinetwork ya atau dalam aplikasi pinbrowser ya rekan-rekan-rekan tinggal langsung aktif saja di dalam kolom chat chat itu juga ada kolom chat dan itu juga bisa menandakan keaktifan rekan-rekan masing-masing kemudian harus verifikasi nomor telpon setelah untuk verifikasi nomor telpon disini itu juga ada biaya aja ya rekan-rekan harus mengeluarkan biaya untuk memverifikasi nomor telpon bagi yang belum melakukan verifikasi kemudian disini step by berikutnya atau tips berikutnya nah disini yang berikutnya adalah harus memverifikasi ya rekan-rekan verifikasi nomor telpon memberikan keamanan tambahan pada akun anda mungkin juga bisa mempercepat proses migrasi ya intinya disini keaktifan rekan-rekan itu memang bisa mempengaruhi untuk migrasi ya dan admin pribadi disini juga masih belum memiliki saldo available balance masih tertahan di poin nomor 7 ya kurang lebih seperti itu dalam daftar periksa mynet nah nanti rekan-rekan tinggal dicoba saja bagi yang belum memiliki saldo available balance semoga ini bisa sedikit membantu para pioner semuanya di seluruh dunia dan semoga bisa open mynet sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati